Intro Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya Sini saya akan berbagi cara dari pengalaman saya bisa dapatkan akun Zoom Edu dari Zoom ya Jadi ini tuh masih basic juga Hanya kita punya waktu lebih dari beda yang basic biasa Nah, langkah pertama adalah kita buka Chrome dulu Nah, ini seperti ini Misalnya pakai browsernya Chrome atau Firefox atau yang lain pun bisa Kita buka halaman website Zoom Zoom.is Yang pertama, lalu kita sign up Nah, di sini kita verification Misalnya di tanggal bulan saya saja Kita pilih Nah, ini Lalu kita continue seperti biasa Maka, di sini ada isian untuk dimasukkan email Nah, karena ini adalah Zoom Edu, maka emailnya harus email edukasi Education maksud saya Jadi, kita harus punya extension yang belakangnya Edu Nah, cara mendapatkannya Kita gunakan 10 minit email ya Jadi, kita minjem email sementara Nah, kita ambil dari tab ini baru Nah, kita buka tab Lalu ini Kita ketikkan ini emailnya Saya sudah isikan di deskripsi ya Jadi, tinggal copy paste atau tinggal insert link ya Lalu kita enter Ini sekarang halaman email sementara Di sini banyak yang lihat ada belakangnya Edu Nah, ini PL-nya apaikan saja Yang penting belakangnya Edu ya Kalau misalnya kita lihat ini nama AAP depannya kan panjang Ini bisa kita switch-switch saja tuker Bisa ganti cari yang mungkin dapatnya lebih mudah diingat ya Kita klik delete saja Dia akan cari lagi Ini sepertinya lebih Bisa lah Misalnya ini ya Pokoknya cari sampai yang ada Edu saja Nah, kita copy email address-nya Nah, lalu kita masukkan di sini Email address-nya Enter Send up Nah, setikan nanti kan langsung diminta Inbox dari email ini ya Nah, caranya berarti kita buka lagi Di temporary itu Nah, sudah ada notifikasi Nah, ini Please active your zoom account Jadi kita buka inbox-nya di sini Lalu kita pilih active account Nah Kita diarahkan untuk mengisi IA identitas Misalnya saya nih Saya buat One, three Ini Saya masukkan password 8 karakter Satu huruf besar Satu menggunakan Apa Bilangan Kita tulis Oke Komprimasi lagi Yang gampang diingat ya Lalu di sini ada box isian For educator Map For educator Maksudnya ya Jadi ini kita centang saja Lalu kita pilih Tiga centang box ini Karena kita bisa mengajar yang Anak di bawah 13 tahun 13 sampai 15 16 sampai 17 Lalu kita continue Nah, kita diminta untuk mengisi Organisasi ya Saya ambil aja SMP Santa Maria Street address Saya masukkan alamatnya Nah, ini 23 Kita masukkan kotanya Bandung Ini Masukkan zip Ini Pasti bisa isinya ya Kita masukkan Indonesia Inde State-nya ini Kita tulis Jawa Barat Oke, ini Optional nggak Harus juga Kita pilih teacher Di sini Your role In the organization Kita pilih teacher ya Nah Isinya sudah Dari atas Lalu kita Add Ya Nah Lalu di sini diarahkan Untuk kita Meng Apa Meng-invite Tapi bisa kita Abaikan saja Langkah ini kita skip aja Di step Ini ya Saya Tutup dulu Nah, ini Kita pilih Skip this step Nah Personal meeting url Sudah ada Lalu kita Coba masuk ke Akun zoom ya Kita login ya Go to my account Dan Nah, di sini Important notice Jadi intinya Akun zoom kita ini Sudah aktif Di masa pandemi ini Zoom Kembali Melanjutkan Untuk Menghentikan 40 menit Untuk akun Basic Education Ya Education Ini sampai 30 Juni 2022 Nah Kita coba ya Cek Biasanya kita langsung Cobanya Buat schedule meeting ya Tapi sebentar Kita cek dulu ke bawah ini Ini 100 Partisipan Nah ini Emailnya Wajib diingat ya Jadi akun zoom Ini Harus diingat Jangan sesekali Ganti Mengganti dengan Apa Email yang Biasa Nanti akan Kedeteksi Ini Sudah berubah Bukan edu lagi Jadi ini jangan sampai Ada yang dirubah Emailnya Dan kalau password Masih bisa dirubah-rubah Ya Nah ini Profile dari zoom Yang kita buat Nah ini Meeting ID Terus Nanti kita coba Dengan schedule ya Kita coba schedule Kita cek apakah waktunya Bisa lebih dari 40 menit Nah Biasanya kalau kita Klik di atas Satu Itu suka ada Notifikasi Di sini merah ya Tapi di sini sekarang Bisa ber Jam-jam Nah Bisa dicoba Nah intinya Ini Zoomnya Sesuai dengan Kebijakan Atau Term of Service Disebutnya Dari Pusat ya Kalau tiba-tiba Dihentikan oleh zoom Maka ini seketika juga Pasti akan berubah Kalau lihat di kanan atas Ini basic ya Basic Tapi ini Kita punya Kelebihan waktu Di atas 40 menit Yang biasanya Oke Nah Tips lagi Kita Jangan sampai lupa Tadi di sini Di email ini Nah Ini Kita copy Emailnya Emailnya Kita pakai Notepad Set Nah Jadi email ini Penting Nanti Yang akan Terus masuk Ke Aplikasi zoom Atau ke web Ya Jangan sampai Kita lupa Nanti kalau lupa Susah konfirmasi Karena ini zoom Maaf Ini emailnya itu Ambil 10 menit sementara Setelah ini Kita bisa pakai Seterusnya Oke Semoga Bermanfaat ya Silahkan Bawa di Coba Terima Terima kasih Semuanya Seterusnya Seterusnya